Halo guys, selamat datang di Mr. Sulingmas Channel Di video kali ini akan saya tampilkan pertandingan yang sangat seru dari Mr. Sulingmas Tanpa berlama-lama langsung kita saksikan aja ya guys ulasannya Di sini Mr. Sulingmas memegang bidah hitam Sedangkan lawannya memegang bidah putih Langkah pertama diawali oleh lawan dengan menjalankan pionnya ke M4 Lalu diikuti oleh hitam ke pionnya ke C6 Dan ini adalah pembukaan karokan defense opening Putih kembali menjalankan pionnya ke D4 Lalu diikuti oleh hitam menjalankan menterinya ke A5 Sekaligus mensekak Raja Putih Ini adalah serangan awal yang tiba-tiba dari hitam Sehingga membuat Putih agak terkejut Menerima ancaman dari menteri hitam Lalu putih menjalankan gajahnya ke D2 Sekaligus mengancam balik menteri hitam Lalu menteri hitam menghindar ke B6 Sekaligus mengancam pion putih di D4 dan pion putih di B2 Putih lalu menjalankan kudanya ke F3 Sekaligus melindungi pion putih di D4 dari ancaman menteri hitam Lalu menteri hitam mendapatkan pion putih di B2 yang tidak terjaga Putih lalu melangkalkan gajahnya ke C3 Sekaligus mengancam menteri hitam Lalu menteri hitam menghindar kembali ke B6 Setelah itu putih menjalankan kudanya ke D2 Diikuti oleh hitam menjalankan kuda ke F6 Kemudian putih menjalankan bentengnya ke B2 Sekaligus mengancam menteri hitam Menerima ancaman dari benteng putih Lalu menteri hitam menghindar ke C7 Diikuti oleh pion putih ke E5 Sekaligus mengancam kuda hitam Lalu kuda hitam menghindar ke D5 Sekaligus mengancam balik gajah hitam di C3 Menerima ancaman dari kuda hitam Lalu gajah putih menghindar ke B2 Diikuti oleh pion hitam ke D6 Mengajak pertukaran pion Lalu putih menjalankan gajahnya ke C4 Sekaligus mengancam kuda hitam Menerima ancaman dari gajah Lalu kuda hitam melangkah ke F4 Sekaligus mengancam pion putih di G2 Menerima ancaman ini Putih lalu melakukan rokade Setelah itu hitam melangkahkan pionnya ke D5 Mengancam gajah putih Lalu gajah putih menghindar Ke B3 Setelah itu hitam lalu melangkahkan pionnya ke H5 Untuk membuka serangan dari sisi sayap kiri Setelah itu hitam menjalankan bentengnya ke E1 Diikuti oleh menteri hitam ke D7 Lalu kuda putih ke F1 Di sini terlihat bahwa hitam sangat agresif Dalam membuka serangan terhadap putih Di sini lalu hitam menjalankan menterinya ke G4 Sekaligus mengancam skakmat Dengan berencana memakan pion putih di G2 Menerima ancaman yang sangat berbahaya ini Lalu putih menjalankan kudanya ke G3 Diikuti oleh hitam menjalankan pionnya ke H4 Sekaligus mengancam kuda putih Terus dilanjutkan oleh putih Mengancam balik menteri hitam Dengan melangkahkan pionnya ke H3 Melihat ancaman dari pion ini Lalu hitam mengorbankan kudanya Memakan pion putih di H3 Sekaligus mensekak raja putih Lalu pion hitam memakan kuda tersebut di H3 Lalu dimakan kembali oleh menteri hitam Kemudian putih melangkahkan kudanya ke G5 Sekaligus mengancam menteri hitam Menteri hitam menghindar ke D7 Sekaligus hitam masih mengancam kuda putih di G3 Menghindari ancaman dari pion hitam Lalu kuda putih menghindar ke H5 Dan pion hitam kembali Mengancam kuda putih dengan melangkah ke F6 Lalu putih memakan pion hitam di F6 Diikuti oleh menteri hitam ke F5 Sekaligus mengancam kuda putih di G5 Putih lalu mengancam balik dengan melangkahkan pionnya ke F7 Sekaligus mensekak raja hitam Raja hitam menghindar ke B8 Lalu diikuti oleh gajah putih ke C1 Sekaligus melindungi kuda putih di G5 Kemudian hitam kembali bertubi-tubi melakukan serangan Dengan melangkahkan pionnya ke G6 Sekaligus mengancam kuda putih di H5 Disini putih melakukan langkah yang blunder dengan menjalankan kudanya ke F4 Sekaligus disini membuat kuda putih di G5 Tidak terlindungi oleh gajah hitam Sehingga dimakan oleh menteri putih Sekaligus melakukan sekak terhadap raja putih Menghindari ancaman sekak dari menteri hitam Lalu kuda putih melangkah ke G2 Sekaligus membuat gajah hitam Mengancam menteri putih Lalu menteri putih menghindar ke F5 Dan putih kembali mengancam menteri hitam dengan melangkahkan kudanya ke E3 Lalu menteri hitam memakan pion putih di F7 yang tidak terkawal Setelah itu putih melangkahkan kudanya ke G4 Agar kuda putih tersebut tidak menjadi ancaman Lalu hitam menyambar kuda tersebut dengan gajah di C8 Lalu gajah hitam disambar kembali oleh menteri putih Dan hitam kembali melakukan tekanan dengan melangkahkan pionnya ke H3 Lalu putih melangkahkan pionnya ke F3 Diikuti oleh hitam melangkahkan pionnya ke H2 Mengsekak raja putih Lalu raja putih menghindar ke H1 Lalu hitam melangkahkan kudanya ke D7 Untuk membantu membuat kuat serangan terhadap putih Diikuti oleh putih menjalankan bentengnya ke E2 Sekaligus mengancam pion hitam di H2 Kemudian kuda hitam melangkah ke F6 Sekaligus mengancam menteri putih Lalu menteri putih mundur satu langkah ke G3 Kuda hitam kembali mengancam dengan melangkah ke H5 Menerima ancaman dari kuda hitam Lalu menteri putih maju satu langkah ke G4 Kuda hitam kembali mengancam menteri putih Dengan melangkah ke F6 Menerima ancaman ini menteri putih Kembali mundur satu langkah ke G3 Nah disini adalah langkah yang sangat kursial Hitam melakukan jebakan maut Dengan melangkahkan kudanya ke E4 Karena langkah kuda hitam ini ke E4 Sekaligus mengancam menteri putih di G3 Maka dengan serta merta Pion putih di F3 memakan kuda hitam tersebut Nah disini terlihat bahwa putih terkena jebakan tersebut Sehingga membiarkan jalur F ini kosong Membuat menteri hitam sangat leluasa dengan menyerang Raja putih di F1 Melihat posisi ini putih tidak punya jalanan lain Dimana hanya bisa menjalankan Langkah frustasi yaitu menteri putih ke G1 Langkah menteri putih ke G1 ini adalah langkah yang sia-sia Karena menteri hitam tetap Memakan menteri putih di G1 Sekaligus melakukan skagmat yang sangat indah Dan luar biasa terhadap Raja putih Demikianlah pertandingan catur yang sangat fantastis Dari Mister Suling Emas Dengan jebakan dan pancingan kudanya yang sangat luar biasa Demikianlah guys video skagmat terbaik pada episode kali ini Semoga dengan video ini dapat menambah dan meningkatkan ilmu sobat catur sekalian Silahkan like, komen, dan subscribe Agar channel ini dapat sempurna berkembang Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya guys See you